Intro Harga sembako di pasar pandan Kabupaten Tapanui Tengah masih terbilang stabil. Akan tetapi harga pada telur mengalami kenaikan harga 100 rupiah. Hal itu disampaikan oleh Muslim, salah seorang pedagang di pasar pandan. Muslim juga menjelaskan bahwa harga sembako biasanya akan mengalami kenaikan saat menjelang tahun baru atau event-event liburan lainnya. Selain itu, Yanto Panggabean yang juga salah seorang pedagang di pasar pandan mengatakan, akibat dari cuaca buruk yang terjadi dalam sepekan di Sibolga dan Tapanui Tengah, harga ikan di pasar pandan sedang mengalami kenaikan 25% dari harga biasanya. Pembalo, Kankep, Ibal, Cumi, di Abang, Baca, Sisi, Kitu, Zahe. Ikan-ikannya kan itulah, kankep, Pembalo, Gabi, harga 45, 48. Tapi ini tergantung ikannya, ada lebih murah lagi, ada 20-15 milik cuaca di lautnya. Kalau nanti hari harga ikan itu gak balas, itulah bedanya. Yanto juga menambahkan bahwa harga ikan memang sudah sering mengalami kenaikan harga pada saat cuaca buruk. Dan harganya akan stabil kembali apabila cuaca sudah mulai membaik. Rizki Ramadan, N2STV mewartakan. 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 Terima kasih.